Intro Di abad seluruh lantai sesuai dengan jajah-jajah yang membuatkan tes dan terlantikan Perintahan Belanda berusaha mengulatkan seluruh jajahannya di atas Indonesia Apakah faktor yang menyebabkan timbulnya perang Bali antara tahun 1846-1849? Faktor penyebab timbulnya perang Masalah utama adalah adanya hak tawan karang yang dimiliki Raja-Raja Bali Fakti ini dilimpahkan kepada Kepala Desa Umut penawan perang dan isinya yang berdampar di perlahiran perayaan raja tersebut Peranologis perang hutan Bagaimana jalannya perang Bali? Pantai Buleleng di Blokani dan Istana Raja ditambahkan dengan kuriang dari pantai Raja Buleleng berpura-pura menyerah kemudian perlawanan dilanjutkan oleh Patih Igusti Ketu Jelantik Perang Buleleng disebut juga pertempuran Jagaraga karena pusat pertahanannya adalah benteng di desa Jagaraga Benteng Jagaraga berada di atas bukit berdengkuk supi turang yang diselilingi dengan pari dan ranjong untuk menggambat gerak musuh Semangat para prajurit ditopong oleh Istri Jelantik bernama Jero Jempiring yang menggerakkan dan memimpin kaum wanita untuk menyediakan makanan bagi para prajurit yang mempertukai setiga kesimpangan Kejadian pada tanggal 7 Maret 1848 dan kejadian pada tanggal 19 April 1849 Dengan jatuhnya benteng Jagaraga, maka Belanda dapat menguasai Bali Utara Dampak Perang Puputan Jagaraga, bidang politik, dikuasainya seluruh pulau Bali oleh Belanda Bidang ekonomi, dikuasainya monopoli perdagangan di Bali Bidang sosial, banyaknya tatanan sosial yang dirubah oleh Belanda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!